bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kriya mesa salam sehat dan sukses selalu halo teman teman di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara setting cctv v380 ini saya mempunyai dua cctv ini akan saya setting dalam satu aplikasi menggunakan aplikasi v380 v380 karena kalau kita pakai v380 pro itu kebanyakan iklan ya saya akan menggunakan yang v380 lite oke teman teman tidak usah berlama-lama kita langsung ke tutorialnya ya disini saya sudah punya dua aplikasi v380 dan sama v380 lite saya akan menggunakan yang v380 lite sebelum kita masuk ke aplikasinya kita akan aktifkan dulu wifi atau pengaturan wifi di hp kita cek hotspot dari cctv apakah sudah keluar oke ya ini sudah keluar hotspot dari cctv kita pilih kita pilih salah satu ya kita akan aktifkan satu persatu oke kita pilih dan kita kembali ke aplikasi v380 lite nah tampilan seperti ini tinggal kita connect klik disini kita memilih wifi yang akan kita hubungkan dengan cctv kita pilih yang atas ya ini wifi yang terdekat ini sudah masuk wifi sama password konfirmasi kita tunggu sebentar disini kita kembali atas rasa yang ini dan cusa lumayan lama ya karena ini membutuhkan sinyal yang kuat untuk wifi nya oke sudah kita tekan finish kemudian kita klik yang tanda panah disini kita bikin password baru ya oke passwordnya kombinasi huruf angka dan tanda baca atau huruf besar angka dan tanda baca juga bisa bebas 8 karakter pokoknya atas bawah harus sama oke kemudian kita konfirmasi oke yang ini sudah aktif ya ini sudah kita pantau bisa kita pantau jarak jauh karena sudah terkoneksi dengan wifi sekarang kita akan setting yang CCTV yang satunya seperti tadi kita aktifkan wifinya kita cek hotspot dari CCTV jikalau tidak keluar seperti ini kan belum keluar ya padahal tadi sudah keluar ya ini tiba-tiba nggak keluar kita harus riset dulu CCTV nya untuk cara riset sudah ada di playlist video cara setting CCTV ya bisa teman-teman cek di playlist video saya menggunakan alat seperti ini ini kita colok sekitar 5 detikan sampai ada suara kemudian kita lepaskan nah dia akan berputar-putar seperti pertama kali kita nyalakan kita tunggu sebentar nah sekarang sudah keluar ya kita klik ya yang kedua hotspot yang kedua ini oke dan kita masuk ke aplikasi lagi tidak nah oke kita pilih wifi yang tadi yang sama kalau masangnya di dua tempat bisa pakai wifi yang berbeda ya jadi sempurna teman-teman itu masangnya di dua rumah dengan wifi yang berbeda itu tetap bisa kita pantau dalam satu HP satu aplikasi atau nambah HP pun juga bisa tetap sama kita tinggal masukkan ID device dan password itu juga bisa untuk memantau oke disini kita memasukkan password baru ya sama kayak tadi kombinasi huruf angka dan danda baca atas-bawah harus sama 8 karakter oke kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar untuk CCTV yang model g3s ini agak lemot ya jadi agak lama untuk koneksinya nah ini sudah ya kita klik nah ini kedua CCTV sudah kita koneksikan dengan wifi jadi semuanya bisa kita pantau dalam satu aplikasi dua-duanya bisa kita pantau karena sudah terkoneksi wifi nah seperti ini jadi mau punya dua rumah kita pasang di rumah satu dan rumah dua kita bisa manto secara bersamaan oke teman-teman ya semoga video ini bisa bermanfaat tetap jaga selalu kesehatan jangan lupa komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih